Ya, jadi kesiapannya ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan DPR pada kesempatan ini nanti acara konferensi TK3. Itu hanya menjadi bagian dari konferensi TK3 antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari negara-negara Afrika yang akan hadir dari petua DPR, yaitu di laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 petua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir. Dan memang saya menjelaskan bahwa pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah anti-ponflux itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya, dan mungkin terkait dengan hal itu. Apa, bagaimana, sebenarnya kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan-persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan wabah. Mbak, izin terkait pilkannya, Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jatim dan Jakarta, Jabar kan belum dilungkan dari PDP. Dia akan melakukan calonnya sendiri, sehingga itu sudah didaftarkan, kemudian terkait pilkannya Jakarta. Pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana, kalau dari tanggapan Mbak Kuan seperti apa? Terima kasih. Pemilihan Pak Pram dengan masyarakat di istana, artinya kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram saat ini masih sent, karena masih di istana, jadi kompromi ya Pak. Tidak ada ya Pak, tapi tidak ada ya. Kita sama baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga, saling menjaga persatuan dan persatuan. Dan pilkannya ini kan hak politik dari semua pantai politik, jadi memiliki kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Pak Pram. Tuhan, saya ingin mencoba kemarin Pak Bukois apa yang melihat perbuku perampasan aset, apakah ini dari DPR akan diterjar di sisa persidang ini atau di carryover ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Pak Bukan? Yang pasti setiap pemerintah undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian masukkan ke seluruh dekat masyarakat yang dilakukan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terperluki juga ini dalam masa waktu yang tinggal pembing ini apakah kemudian setempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang perlu ketika diselesaikan. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik, itu pemerintahkan itu. Mbak, izin Firda dari Ritik Tom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Mereka ada isu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar, apakah akan mengusung Pak Unia juga atau bagaimana? Dan sejauhnya sampai nanti sore, akan waktu kedaftaran masing-masing sore. Bapun, penegesan, alasan dari PDIP sendiri ini pilih Mas Pramono Anu untuk dipilih dari Jakarta, dari Lopoan sendiri. Kau melihat juga lektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di BKI dan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di BKI untuk membangun Jakarta. Jadi, biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih mati pada waktunya. Ya, cukup? Mbak, kabarnya Mas Pramono itu sempat ada komunikasi dengan Pak Jokowi juga sebelum maju. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan PDIP? Ya, pasti harus komunikasi. Mas Pramono masih sebagai setup, jadi harus komunikasi dan wajib berkomunikasi. Itu, Fatsun bagaimana kemudian menjaga secara fungsional dan struktural. Ya, kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat ini masih sent karena masih di Istanbul, jadi kompromi ya Pak. Pak Prabowo saat ini, kita sama baik-baik saja berusaha untuk bisa saling menjaga, saling menjaga persatuan dan persatuan. Dan PDIP ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk bersama-sama mengusung calonnya masing-masing. Ya, pasti setiap bulan-bulan itu harus memenuhi perasyarat-perasyaratan yang ada. Ya, kemudian kita dapatkan masuk ke dalam seluruh dekat masyarakat yang dilakukan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terperluki. Juga, ini dalam masa waktu yang tinggal pending ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi, kita fokus pada hal-hal yang memang penting akan diselesaikan. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, kami panyakan itu. Mbak, izin Firda dari Ritikto. Mau bertanya, Mbak, soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anis di Jabar. Mereka ada isu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anis di Jabar. Apakah betul dan seperti, apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Pak Umidu atau bagaimana? Dan sejauhnya sampai nanti sore, akan waktu kedaftaran Mas Anis di Jabar. Bapak, penegasan, alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anup untuk dipilihkan di Jakarta, di Lampuan sendiri. Kau melihat juga lektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya memang tidak masuk dalam survei, begitu tidak ada. Karena hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi, biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih mati pada waktunya. Ya, cukup? Mbak, kabarnya Mas Pramono sempat ada komunikasi dengan Pak Jokowi juga sebelum maju. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan HBDIP? Ya, pasti harus komunikasi. Jadi, orang Mas Pramono masih sebagai set-up, jadi harus komunikasi dan wajib berkomunikasi. Itu, Fatsun bagaimana kemudian menjaga secara fungsional dan struktural. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!